But I can see us lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never my mind And I can see us Hello guys, welcome back to my youtube channel Jadi sebelum ngebahas video aku kali ini Aku juga mau ngebahas tentang salah satu komentar yang menurut aku itu menarik Yang aku temuin di salah satu video youtube content creator daily vlog Jadi ada yang komentar bahwa yang bikin video a day in my life itu Pasti orang-orang kaya ya Gak sama sekali For your information aku tuh berasal dari keluarga yang sederhana Biasa aja Dan yang aku record ini bukan realita yang biasanya aku lakuin kayak sarapan Biasanya aku tuh sarapan pake nasi Terus kenapa kak aku gak pake nasi atau segala macem pertanyaan kan Aku sendiri merasa bahwa aku ingin memberikan yang terbaik Untuk konten yang aku posting di channel youtube aku Entah itu dari segi tempat, penataan, kualitas video atau editing Aku sangat-sangat memperhatikan Walaupun masih kayak sangat terbatas ya guys Dari segi edit pun aku juga cuman pake hp Gak pake laptop atau pake ipad Bahkan beberapa kali ada yang tanya ke aku Kakak pake iphone ya Kakak pake merk hp apa gitu kan Jadi guys for your information aja HP yang aku pake itu hp samsung jempat Dan ini udah 4 tahun lebih Aku pake dan udah beberapa kali juga jatuh Buat kalian yang sama kayak aku Yang konten cuman pake hp android aja Tips dari aku adalah setiap take video Atau nge-record video Kalian itu harus deket dengan jendela Atau paling gak pencahayaannya tuh harus bagus Oke guys kalo aku bisa Pasti kalian juga bisa Memang sih aku juga gak Mempunyai pencapaian apapun Tapi seenggaknya tips ini bisa ngebantu kalian Dari keinsekuran kalian Habis itu aku sama temenku emang janjian gitu Tuh mau ketemu Kita mau cari makan sih Tadah itu dia Oke guys kita mau beli sebelah Tapi katanya mbak emasnya itu masih belum mateng Jadi kita tuh kayak muter-muter dulu Dan ada kondok Aku sama temen-temenku Potusin buat mampir dulu Liga media Karena melihat-lihat buku Dan ini kita tuh kayak mampir di rak buku Yang jendelnya tuh fantasi Karena temenku ini sangat-sangat menyukai buku Pada siangan gitu Aku sama temenku juga mampir di tibrik Karena ngerasa haus Dan aku beli yang varian maca Kalau kalian sukaan maca apa taro sih? Oke setelah itu Kita makan sebelah deh Ini lumayan lama banget nunggunya Karena Yang antri panjang Dan aku gak sempet nge-record Karena udah kayak capek dan mager gitu loh Habis itu Aku makan Dan ternyata aku gak habis Guys aku juga gak nge-record Karena ini tuh pedes Pedes Dan ini temenku Beli mie gonda gak sih namanya Dan Dia emang sesuka Itu sama mie Ini udah rada sore gitu Oke karena Aku melihat temenku makan mie tadi Jadi aku pengen makan mie juga Tadah duh Ini udah kayak aromanya enak banget Udah gak ada yang nandingin Aku suka banget sih sama mie sedap soto Apalagi kalo udah ada telurnya Ini aku kasih kayak irisan cabai Sama tomat tipis-tipis Kayak biar lebih seger Dan lebih pedes Aku tuh jarang banget makan mie instan guys Jadi kalo aku lagi pengen mie Biasanya aku beli Mie ayam Mungkin karena lama juga Gak makan mie ya Jadi pas makan tuh rasanya kayak enak gitu loh Dan mie soto ini adalah salah satu mie instan favorit Oke guys mungkin gini aja video kali ini Terima kasih yang udah nonton dari awal sampe akhir And see you on the next video